Bek, ini kita ketemu dengan Romo Koko, kolega saya yang sejak tahun 2019 membuat sehari buah mojo. Kita tanya apa, mengapa minum mojo, apa kesan-kesannya. Monggo Mo. Ya, kesannya ya orang yang tidak mau makan jadi nafsu makan. Terus yang asam lambung juga, apa, branding kopi lagi. Lalu ada lagi yang darah tinggi, cuma yang gula itu kalau sudah terlalu tinggi, ya langsung truknya itu bisa lemes. Tapi yang rata-rata masih belum terlalu pakai insulin, ya masih bisa mengkonsumsi dengan baik. Yang jelas itu jadi doyan manan. Maaf saya itu, kelinci saya saja, sehingga kempung tak minum ini. Itu jadi lebih bagus, nafsu makanannya juga banyak. Itu untuk campuran minum air, minum, air, minum, kelinci. Kalau Romo sendiri minum ini kan? Aku minum ya karena senang aja, dan buat, dan banyak membantu orang. Jadi sekarang Romo masih membuat? Masih membuat, pokoknya ada bahan saya buat, lalu umat yang butuhkan saya silahkan. Kalau mau bayar ya saya suruh ngasihkan koster ya untuk tambahin kosternya. Begitu, Pak. Apa pesan-pesannya buat umat yang lain atau teman-temannya? Ya, yang penting sekarang itu, yang alami itu yang lebih bagus, herbal. Menanam. Menanam juga bagus, karena untuk taluk bagus, untuk sumber air juga. Itu yang saya alami. Di Gua Maria Pereng ini juga saya, saya apa namanya. Tidak bisa dengok. Tidak bisa dengok.